Kita beralih ke segmen Ragam Kuliner, mengulih kuliner dalam pasar tradisional di kota Surabaya memang sepertinya tidak ada habisnya. Ya betul, ada banyak hidden gem yang belum terendus tapi rasanya maknyus. Kita akan lihat Cak Gancar nih yang akan mengajak kita belusukan lagi ke salah satu pasar di Surabaya Utara. Ada apa amsi di situ? Berikut informasinya. Kita berada di pasar yang cukup unik karena ini, isinya wanita-wanita perkasa, kuat-kuat yang angkat semua bawang-bawangnya perempuan semua. Ini adalah pasar pabean. Di sini kita akan mengajak Anda mencari, bukan meraup suara tapi mencari makan yang enak-enak. Yuk jalan-jalan di pasar pabean bersama Ragam Kuliner. Pasar pabean adalah salah satu pasar legendaris di kota pahlawan. Pasar di Surabaya Utara ini sudah berdiri sejak tahun 1849. Pasar pabean dikenal sebagai pusat rempah-rempah dan pasar ikan. Yang unik, mayoritas kuli panggul yang bekerja dalam pasar ini adalah emak-emak. Setiap saat, ratusan emak-emak berlalu-lalang membawa puluhan kilo bawang di atas kepalanya. Mantap, hunih! Melihat para kuli panggul wanita perkasa ini bekerja, saya kok jadi lapar ya. Dan saat masuk ke dalam pasar pabean, tepatnya di jalan ketapang Gang 7 Buntu, ada makanan Uena. Nama warungnya, Cumi Hitam Bu Sofi. Eh, eh, warung lempit ini tidak ada tulisannya. Tapi jangan salah, Cumi Hitamnya melegenda lho. Sudah lebih dari 15 tahun, Cumi Hitam ini bercokol di pasar pabean. Kini Sofi, sang putri, melanjutkan bisnis kuliner khas Madura ini. Buka mulai pukul 6 pagi, setiap hari warung ini bisa menghabiskan hingga 4 kg Cumi. Satu porsi komplit berisi Cumi Hitam, Telur Dadar, Udang Goreng, Babat, dan Empal dibanderol Rp25.000 saja. Sedangkan untuk 2 macam lauk, seperti yang saya pilih, Cumi Hitam dan Udang Goreng hanya Rp15.000. Loh kan, Rek, murah tenan. Madura, sambal pencet alias mangga muda, kita coba bismillah. Cuminya nimpu. Dia manis, gurih, terus ketambahan sama sambal pencetnya, jadinya soweker. Bahaya ini, sangat berbahaya. Iya, berbahaya, karena rentan nambah lagi. Perpaduan sederhana, Cumi Hitam, Udang Goreng, plus sambal pencet, membuat lidah ini bergoyang dengan rasa asam dan pedasnya mangga muda. Aduh, Rek, nageh ini. Seneng sih, biasanya kan Cumi ada yang cair, bumbunya. Kalau di sini tuh pekat, nyatu sama Cuminya juga. Terus ya empuk, terus potongannya udah kecil-kecil gitu. Aduh, Cak Gancar, enggak tahani mau ngunyah makanan lagi. Oke, mari kita lanjut berjalan ke sisi pasar pabean yang lain. Nah, di jalan pabean selatan nomor 27, ada bakwan legendaris. Namanya, Bakwan Pabean. Produsen bermacam jenis bakwan ini sudah berdiri sejak tahun 1958. Dan saat ini, bakwan pabean ini dijalankan oleh generasi kedua. Yang paling menarik bagi saya, ini nih, gorengan. Atau orang Surabaya menyebutnya gorengan bomber karena ukurannya yang gede. Bisa dibuat cap chai ya, go? Cap chai, sop merah, potong kecil-kecil, itu kropok juga bisa potong tipis-tipis. Suweng, sekarang sudah bayang, kelamaan, langsung. Kurir, enak. Langsung makan gini aja, usah pakai gimana-wadak dulu kelamaan. Berapa tahun ini, posopnya? 68 tahun. 68 tahun. Produsen bakwan ini mulai buka dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Pelanggannya jangan ditanya. Ruame. Bakwannya enak, siomainya enak. Anak-anak saya cocok makanan. Ya mungkin sudah 10 tahun lebih mungkin, mas. Bermacam bakwan di sini dihargai mulai dari 2 hingga 9.000 rupiah. Selain dijamin halal, bakwan di sini pun tanpa menggunakan pengawet. Mulai resep zaman dulu, Pak. Zaman dulu kita pakai tradisional punya. Ya. Berapa ini, Pak? Tahun 1958. Berapa resep-resepnya sampai sekarang? Ya, sampai dari orang tua sampai sekarang masih tetap aja. Makan nasi cumi hitam, sudah. Makan bakwan, juga sudah. Tinggal kita cari minumnya. Menyeberang sedikit ke daerah Masjid Ampel, komplek makam Sunan Ampel ini hanya selemparan batu dari pasar pabean. Di sebelah pojok masjid akan kita temukan beberapa pedagang es dawat. Hmm, sudah terbayang kesegarannya kan? Salah satunya, dawat Baklut Fiati yang sudah 20 tahun berjualan di sekitar Masjid Ampel ini. Dawat bergaya Madura ini terdiri dari 2 jenis dawat. Yang kuning, terbuat dari tepung beras. Yang berwarna hijau, terbuat dari sagu. Nah, spesialnya lagi gula merahnya ditambahin nangka. Wih, aromanya sangat menggoda. Nah, sudah saya spill kuliner yang enak-enak di pasar pabean. Jadi, kapan berangkat ke sini? Cak Ganjar, Herudi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!